Percuma pemain memiliki lemparan dan sepakan yang bagus tapi tidak memiliki komunikasi yang bagus Nanti serangan baliknya tidak efektif guys jadi pastikan komunikasi yang baik dengan Halo guys Assalamualaikum selamat datang di NN Top 11 Channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih pemain yang memiliki play stylist keeper pengumpan Tapi sebelum lanjut jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selamat datang terbaru dari NN Top 11 Channel Oke guys mohon maaf untuk kali ini saya misalnya melatih pemain yang umurnya 21 tahun guys Sebenarnya ini tidak direkomendasikan saat kita mau melatih pemain secara individu Terutama pemain dengan mutu yang cukup rendah seperti ini guys Ini hanya sebuah contoh saja buat teman-teman jika ingin melatih pemain secara individu Pastikan kamu melatih pemain U20 ke bawah U20, U19 dan U18 U21 sebenarnya masih bisa tapi lumayan cukup boros booster guys Lumayan cukup boros booster Saya akan memberikan sedikit tipsnya saja karena disini saya juga hanya memiliki 142 booster kondisi Untuk melatih satu pemain secara individu Itu pun nanti tidak seberapa Yang penting saya akan memberikan atribut kunci untuk pemain atau penjaga gawang yang memiliki playstyle Keeper pengumpan guys Di sini saya sudah memberi namanya Johard Entah salah atau benar saya asal kasih nama saja Di sini umurnya 21 tahun kebangsaan Inggris mutunya 38% Dan kita bisa tingkatkan mutunya yang terpenting-pentingnya saja guys Yaitu atribut terpentingnya untuk penjaga gawang keeper pengumpan Yang pertama yaitu lemparan Kedua sepakan Ini adalah dua atribut penting untuk penjaga gawang yang memiliki playstyle skipper pengumpan Dan yang terakhir yaitu komunikasi Karena percuma jika penjaga gawang kamu memiliki lemparan dan sepakan yang bagus Atau umpan yang bagus Tapi komunikasi dengan pemain lain tidak cukup bagus Ya umpannya tidak tepat guys Jadi itu kepentingan komunikasi Memiliki komunikasi yang baik dengan seluruh pemain Jadi bisa memberikan umpan dan lemparan Atau sepakan dan lemparan kepada rekan timnya dengan baik juga Dan ini akan membuat playstyle listnya affected guys Oke guys langsung saja kita masuk ke menu drill latihan Dan apa saja drill latihan yang harus kita gunakan untuk melatih Penjaga gawang dengan playstyle skipper pengumpan ini guys Oke pertama kita pilih pemain Yang pertama saya akan melatih atribut lemparan dan sepakan Karena ini lumayan cukup sulit guys Kita akan melatih lemparan dan sepakan agar lebih tinggi dari atribut manapun Lalu yang ketiga yaitu atribut komunikasi Itu sangat penting untuk penjaga gawang dengan playstyle list skipper pengumpan Oke buat teman-teman yang ingin melatih penjaga gawang skipper pengumpan ini Pastikan kamu melatih pemain U20 kebawah guys Jangan ikuti saya ini saya hanya akan memberikan tips bagaimana cara melatihnya Dan buat teman-teman yang ingin menirunya silahkan Tapi pastikan pemain kamu pas trainer dan pastikan pemain umur 20 kebawah Oke karena saya sudah tidak sabar ingin memberi lagi tips Dan saya juga sudah mencarinya dari semalam Ternyata tidak ketemu juga pemain pas trainer dengan playstyle list keeper pengumpan yang ada di lelang Terutama yang umurnya 20 tahun kebawah Oke kita bisa pilih Pertama saya akan melatih atribut lemparan dan sepakannya terlebih dahulu Agar lebih tinggi dari atribut manapun Kemudian klik selesai Dan pilih drill Lalu pertama saya akan melatih atribut sepakannya terlebih dahulu guys Kita bisa menggunakan drill latihan fisik dan mental Dan yang pertama saya akan menggunakan drill latihan kebugaran Dari sini kita akan langsung mendapatkan atribut penting Yaitu lemparan dan sepakan guys Oke setelah 6 slot terisi semua Kondisi pemain akan minus 22,5% Lalu klik selesai dan mulai latihan Ulangi latihan ini berulang kali Hingga pemain kamu Atribut sepakan dan lemparannya meningkat guys Saya akan skip video ini Agar tidak memakan waktu yang cukup lama Oke guys Barangkali ada teman-teman yang ingin melatih kalian khusus Untuk penjaga wangkipar pengumpahan ini Kita bisa melatih atribut penyetop 1 lawan 1 Ataupun penyetop pendangan penalti Karena disini hanya ada 2 pilihan Terserah teman-teman mau melatih yang mana Tapi saya rekomendasikan kamu bisa memilih penyetop 1 lawan 1 guys Oke seperti biasa disini susah sinyal guys Mohon memaklumi di gunung soalnya Oke langsung ternyata penjaga wang saya Johard sudah mendapatkan 1 bintang lagi disini Tadinya bintang 2 sekarang menjadi bintang 3 Oke guys setelah melakukan latihan rutin Sekarang play stelisnya sudah terbuka Yang tadinya digembok kita bisa membukanya secara gratis disini Dan Johard sekarang memiliki 1 play stelis keeper pengumpahan Dengan level standar guys Oke sekarang kita bisa lanjutkan lagi Keterampilan atau atribut lemparan dan sepakan sudah diangkat 64% Dan lemparan 65% Kemudian kebukaran sudah terlalu tinggi 69% Oke kita bisa melanjutkan latihan ini dengan relatihan yang sama Saya akan skip terlebih dahulu guys Oke guys setelah melakukan latihan berulang kali Kita cek lagi keterampilannya Sekarang atribut lemparan dan sepakan sudah diangkat 73% dan 72% Lalu kebugaran 77% Atribut kebugaran sudah terlalu tinggi di atas atribut 2 2 atribut penting maksud saya lemparan dan sepakan Kita akan ganti dri latihan agar atribut kebugaran tidak terlalu tinggi guys Kita akan ganti atributnya Maksud saya kita akan ganti dri latihannya Kita akan memilih dri latihan yang ada atribut sepakannya guys Kita akan memilih dri latihan yang ada atribut sepakannya Oke kita bisa menggunakan dri latihan lari halang lintang untuk melatih atribut sepakannya guys Agar atribut kebugaran tidak terlalu tinggi Pilih seperti biasa 6 slot di bawah ini Pemain akan minus kondisinya 18% Lalu klik selesai dan mulai latihan Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut sepakan meningkat guys Oke teman-teman setelah melakukan latihan rutin berulang kali Sekarang kita cek lagi keterampilannya Dan atribut sepakan sudah diangkat 100% Sudah mengungguli atribut kebugaran guys Sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut lemparannya Yang masih diangkat 73% Oke sekarang kita bisa mengganti dri latihan Untuk melatih atribut lemparannya Kita pilih dri lagi Atribut lemparan hanya ada pada dri latihan keeper Seperti biasa isi 6 slot di bawah ini Dan pemain akan mendapatkan atribut refleks Rincahan lemparan sepakan dan jangkauan udara Dili dengan intensitas sangat sulit ini akan menguras kondisi pemain 18% Sekali latihan guys Klik selesai lalu mulai latihan Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut lemparannya meningkat guys Oke teman-teman setelah melakukan latihan berulang kali Sekarang kita cek lagi atribut lemparannya Sudah diangkat 90% guys Kita bisa fokus untuk melatih atribut komunikasi Agar tidak terlalu rendah Karena disini masih diangkat 41% guys Oke sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut komunikasinya guys Untuk melatih atribut komunikasi Kita bisa menggunakan dri latihan yang ada atribut komunikasinya guys Contoh disini yang pertama yaitu serangan balik cepat Kemudian Oke guys untuk sementara hanya ada di 2 dri latihan Yaitu serangan balik cepat dan analisis video Saya akan menggunakan dri latihan analisis video terlebih dahulu guys Untuk melatih atribut komunikasinya Lalu setelah itu saya akan menggantinya menggunakan dri latihan serangan balik cepat Pertama saya menggunakan dri latihan dengan intensitas sangat mudah Dan kondisi pemain akan minus 4,5% Lalu klik selesai dan mulai latihan Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut komunikasi meningkat guys Oke guys setelah melakukan latihan berulang kali Sekarang kita cek lagi keterampilannya Dan atribut komunikasi sudah di angka 80% Oke kita sekarang bisa menggunakan dri latihan lain Untuk meningkatkan atribut komunikasinya lagi guys Kita bisa pilih dri dan saya akan menggunakan dri latihan serangan balik cepat Untuk meningkatkan atribut komunikasinya guys Seperti biasa isi 6 slot di bawah ini dan kondisi pemain akan minus 22,5% Karena kita menggunakan dri latihan dengan intensitas sangat sulit Lalu klik selesai dan mulai latihan Tingkatkan, maksud saya ulangi latihan ini hingga atribut komunikasi meningkat Oke guys setelah melakukan latihan yang sangat melelahkan Kita cek lagi keterampilannya dan atribut komunikasi sudah di angka 103% Kemudian sekarang kita bisa fokus untuk melatih atribut lemparannya yang masih di angka 90% guys Oke kita akan mengganti dri latihan kali ini guys Untuk melatih atribut lemparannya Dan kali ini saya akan menggunakan dri latihan baran lagi Nah setelah itu kita akan mengganti dri latihan lain lagi Alasan kenapa saya mengganti-ganti dri latihan Alasannya agar pemain tersebut atribut gelapnya tidak ikut meningkat pesat guys Jadi perlahan saja satu demi satu Agar atribut kuncinya bisa lebih tinggi dari atribut manapun Oke seperti biasa Isi 6 slot di bawah ini dan kondisi pemain akan minus 22,5% Lalu klik selesai dan mulai latihan Ulangi latihan ini hingga atribut lemparan bisa mencapai angka 100% lebih guys Oke teman-teman setelah melakukan latihan berulang kali Sekarang kita cek lagi atribut lemparannya sudah di angka 100% Nah kita bisa fokus untuk pelatih atribut lainnya guys yang masih rendah Terutama disini di atribut antisipasi masih di angka 34% Keluar sarang 36% dan kelincahan 66% Reflek 68% dan tinjuan 50% Kemudian konsentrasi 44% Karena booster kondisi saya sudah mulai terbatas Saya akan meningkatkannya tapi tidak terlalu besar guys Kita akan memilih latihan keeper lagi untuk meningkatkan atribut yang masih rendah guys Sekaligus untuk melatih atribut lemparannya Dan kondisi pemain akan minus 18% Lakukan latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat guys Oke guys setelah melakukan latihan berulang kali Sekarang kita bisa melihat disini atribut reflex sudah di angka 73% Kelincahan 71% dan atribut yang masih rendah yaitu antisipasi Kemudian keluar sarang dan konsentrasi masih sangat rendah Kita bisa menggunakan drill latihan lain untuk meningkatkan atribut tersebut guys Oke sekarang kita bisa memilih drill lain untuk meningkatkan atribut yang masih sangat rendah Yaitu antisipasi konsentrasi Untuk meningkatkan antisipasi kita bisa menggunakan drill latihan oper lari tembak Disini ada atribut antisipasinya khusus untuk penjaga gawang guys Oke pertama saya akan menggunakan drill latihan antisipasi terlebih dahulu Agar atributnya tidak terlalu rendah guys Seperti biasa isi 6 slot lalu mulai latihan Ulangi latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat Oke guys setelah melakukan latihan berulang kali menggunakan drill oper lari tembak Sekarang atribut antisipasi sudah di angka 50% guys Kita bisa mengganti drill latihan untuk meningkatkan atribut keluar sarang yang masih di angka 36% Oke sekarang kita masuk lagi ke menu drill latihan untuk melatih atribut keluar sarangnya guys Oke untuk melatih atribut keluar sarang kita bisa menggunakan drill latihan yang ada keluar sarangnya Nah disini contoh yaitu ompan bola mati Nah dari sini penjaga gawang kita akan mendapatkan atribut keluar sarang guys Khusus keluar sarang untuk atribut penjaga gawang ini guys Kondisi pemain akan minus 13,5% lalu klik selesai dan mulai latihan Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut keluar sarang meningkat Oke teman-teman setelah melakukan latihan berulang kali menggunakan drill latihan tadi Kita bisa melihat atribut keluar sarang sudah di angka 51% Dan kita bisa fokus untuk melatih atribut konsentrasi yang masih di angka 44% Untuk melatih atribut konsentrasi kita bisa menggunakan drill latihan keterampilan guys disini Drill keterampilan akan meningkatkan atribut konsentrasi untuk penjaga gawang Nah disini pemain akan minus kondisinya 4,5% lalu klik selesai dan mulai latihan Seperti biasa lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut konsentrasi meningkat Oke guys setelah melakukan latihan berulang kali kita cek lagi keterampilannya Dan sekarang atribut konsentrasi sudah di angka 50% Karena booster kondisi saya sudah sangat minim sekali dan sudah hampir habis Saya akan menyelesaikan latihannya sampai disini saja guys Karena disini teman-teman bisa melihat pemain ini sudah meningkat dari mutu bintang 2 Sekarang sudah bintang 4 guys Jika kalian memiliki banyak booster kamu bisa melakukan latihan seperti tadi berulang kali Hingga atribut lemparan sepakan dan komunikasi lebih tinggi dari atribut manapun Pastikan yang tertinggi yaitu atribut sepakan di angka yang lebih tinggi dari atribut manapun Untuk sementara seperti ini guys jadi atribut kuncinya yaitu sepakan, lemparan, dan komunikasi Percuma pemain memiliki lemparan dan sepakan yang bagus tapi tidak memiliki komunikasi yang bagus Nanti serangan baliknya tidak efektif guys Jadi pastikan komunikasi yang baik dengan rekan-rekan kamu Agar lemparan dan sepakan kamu bisa akurat, efektif Dan bisa menghasilkan goal untuk penyerang-penyerang kamu Itu yang bisa saya bahas kali ini dan teman-teman bisa melihat disini mutunya sudah meningkat di angka 68% Jika teman-teman bisa mengumpulkan lebih banyak booster itu lebih baik Pastikan kamu bisa melatih pemain seperti ini guys Dan saya ulangi lagi pastikan melatih pemain umurnya 20 tahun ke bawah Contoh 20 tahun, 19 tahun, dan 18 tahun Jika kamu melatih pemain 21 ke atas biasanya lebih boros-boster kondisi guys Jadi pastikan kamu melatih pemain yang muda Karena pemain yang muda ilmunya cepat nyantol ketimbang pemain yang sudah tua guys Anggap aja seperti itu Sama halnya juga di game top 11 Nah seperti itulah cara saya melatih penjaga gawang dengan play stylist atau gaya main keeper pengumpan Kita jelaskan lagi disini Keeper pengumpan memiliki kaki cekatan yang berkontribusi pada alur umpan tim Dia dapat membantu menata serangan atau memicu serangan balik dengan umpan jitu Oke itu yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam top 11 Indonesia